kita menghadapi sebuah permasalahan dengan 4 mesin dan 4 job ya ini adalah parameter biayanya artinya kalau mesin 1 mengerjakan job 1 maka biayanya ada 13 paling murah berarti ketika mesin 2 mengerjakan mesin 1 pertanyaannya adalah mesin mana mengerjakan mesin job yang mana pertama kita tentukan dulu mana variable keputusannya kita anggap saja sel-sel ini sebagai variable keputusan kita beri warna kuning awalnya nilainya mungkin 0 dulu artinya kalau misalnya ini 1 artinya mesin 2 mengerjakan job 1 biayanya adalah bakar sesuaian sel-selnya itu adalah 6 kalau disini 1 artinya mesin 3 mengerjakan job 3 biayanya berapa mesin 3 job 3 adalah 19 oke kita buat constraint bahwa total jobnya berapa ya hanya 1 kemudian ini juga harus dibatasi harus 1 kita beri warna merah kenapa 1 boleh gak ini 2 boleh tidak seperti ini misalnya jadinya 2 kan ya ini adalah sumnya ya jumlah ini dijumlahkan jadinya ini kalau ini dijumlahkan kolom boleh tidak kalau ini nilainya 2 gak boleh karena mesin 1 hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan gak bisa kalau ini artinya dia mengerjakan job 1 dan mengerjakan job 3 berarti ini harus salah satunya 0 gak boleh tepat 1 boleh tidak 0 tidak boleh juga setiap mesin harus bermanfaat harus digunakan jadi ini harus salah satunya seperti ini oke ini salah 2 ya berarti mana nih ini jadi 0 ini jadi 1 boleh kita ubah lebih jadi seperti ini oke sekarang kita cari faktor biayanya berapa Z Z nya itu sama dengan kalian ya 1 ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan itu gitu ya tambah ini dikalikan dengan ini tambah ini gitu seterusnya nah 13 kenapa karena ininya 0 seperti itu ya oke dan seterusnya nanti kita masih terus jumlahkan oke singkat cerita sudah dikalikan semuanya ya yang diberikan angka 1 berarti biaya itu jadi dikenakan misalnya kalau ininya 0 semua apa yang terjadi 0 tentunya ya kalau hanya ini yang 1 kita lihat 1 dikali dengan 19 hasilnya adalah 19 kalau kita ini juga misalnya disini jadinya berapa 8 jadi ini kita melihat biayanya paling minimum berapa dimana memenuhi semua constraint ini harus ini memenuhi constraint semuanya ya semuanya mesin teralokasikan dan semua job ada yang mengerjakan biayanya berapa 49 nah kita coba cari-cari terus siapa mengerjakan apa sehingga minimum biayanya tadi 49 kalau begini 51 ternyata lebih bagus yang tadi maka kita menggunakan kalau menggunakan cara manual kita menggunakan metode operasi baris dan kolom sekarang kita akan coba menggunakan metode dengan bantuan software Microsoft Excel solver ini kita langsung menggunakan ini data solver si tujuannya adalah ini ya dan kita melakukan minimasi karena minimasi biaya yang berubah variablenya adalah ini kemudian ada kita tambahkan constraintnya ini harus sama dengan harus sama dengan satu kemudian ini sama dengan satu ini sama dengan satu ini sama dengan satu oke sudah dapat ya kemudian itu untuk yang membatasi barisnya jumlah jumlah per kolom sekarang jumlah per baris kita tambahkan lagi ini harus sama dengan satu oke kemudian ini nilainya boleh tidak negatif tidak boleh boleh desimal tidak boleh harus dinilai adalah binar makanya tambahkan juga nilai ini haruslah binar seperti itu kemudian ada juga nilai ini oke sudah kalau binar sudah dibatasi nilainya 0 atau 1 sekarang kita coba selesaikan kita run modelnya oke dapatlah solusi seperti ini solusinya jadi ternyata Znya bisa sangat kecil sebesar 42 artinya kita lihat mesin 4 mengerjakan job 1 mesin 3 mengerjakan job 2 mesin 1 mengerjakan job 3 mesin 2 mengerjakan job 1 kita sebutkan berarti apa mesin job kita tulis ya mesin 1 mesin 4 mengerjakan job mesin 1 mengerjakan job 3 mesin 2 mengerjakan job 4 mesin 3 mengerjakan job 2 mesin 4 mengerjakan job 1 oke dengan total iaya adalah 42 satuan kita ambil dari sini oke, ini adalah salah satu cara untuk kita menyelesaikan sebuah persoalan model penugasan menggunakan bantuan software solver